Sama nggak sama yang dimiliki oleh Mbah Iloh gitu loh Coba mas, coba mas, ditunjukin mas Coba ya teman-teman Pelan-pelan mas Lihat, 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 lihat teman-teman, lihat, lihat Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Wish, gila sekali ya Tapi beda teman-teman Beda, 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 beda Sama yang dimiliki oleh Mbah Iloh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, selamat pagi buat selamat pas sore ya teman-teman semua Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya teman-teman Jadi hari ini saya sendiri ditemani oleh sahabat kameramen yang ada di samping Nah jadi ini kita mau cari namanya Mas Gogon ya teman-teman Jadi disini Mas Gogon katanya memiliki sesuatu benda Yang kabarnya hampir sama Saktinya sama yang dimiliki oleh Mbah Iloh Yang berasal dari Eang Jadi ini jalannya rumahnya ke sana Rumahnya ke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini gak pernah kita ke lokasi ini Coba kita kesana nanti kalau udah siap mungkin Mas Gogon nyampirin kita Ayo kameramen yuk kita keliring disini dulu Nah itu kalian lihat teman-teman ya Terima kasih 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 ataupun ke guru besar ataupun lebih dekatnya ke Mbah Hilo, supaya diisi energinya lihat teman-teman, sini mas silahkan mas oke ya mas Gogon ini berat gak mas, kira-kira berat kira-kira berapa kilo 2 kilo lebih ini berarti jenisnya jenis center gitu, jenis sorot atau jenis menyebar, sorot nampaknya ya sorot oke, saya mau tanya-tanya dulu sebelum mas mengatakan, ini adalah benda yang bisa digunakan untuk mengusir pasukan lubuk-lubuk bumi di Padepokan sebelumnya ini pernah hidup gak sama mas? pernah dan apa efeknya ketika mas hidupin? bisa menghancurkan pasukan lubuk bumi iya mas, maksudnya kan gini mas belum pernah, bumi kan baru kemarin muncul begitu saja dan menguasai Padepokan nah, sebelum ada pasukan lubuk bumi ini untuk apa mas? digunakan gitu dan mas kok bisa tahu kekuatannya sangat luar biasa jadi mas kok bisa tahu mas ini ibaratnya center ini memiliki kesaktiannya sangat luar biasa mas tolong mas, mas jelasin sepengalaman mas lah ketika mempunyai center ini mas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya ingin melanjutkan ritual center ini oke oke, baik ya teman-teman mas Gogon sudah jelas mengatakan bahwasannya beliau melanjutkan ritual dan kita dilarang untuk membawa benda sakti itu benda itu berbeda dengan yang dipegang sama Mbah Hilo ingat sekali lagi ya teman-teman benda itu berbeda sangat berbeda jauh dengan yang dipegang oleh Mbah Hilo jadi mas Gogon juga gak berani menyerahkan benda itu sembarangan karena tadi katanya benda itu milik kakek-kakek yang terdahulu dan diamanahkan kepada beliau untuk dijaga namun benda itu tidak ada energinya sehingga Mbah Hilo diminta untuk membantu mengisi energi daripada benda sakti itu teman-teman mungkin sampai sini dulu ya teman-teman ya karena pun ini sudah mau maghrib ya sore sudah mau maghrib jadi saya memutuskan untuk pulang mas Gogon masih tetap disini dan saya gak mau mengganggu oke teman-teman ayo kamera kita balik kembali mari kita balik sampai jumpa di beliau pula oke 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 oke